hanya secara singkat ya artinya overview saja tentang kompleksitas waktu nanti akan kita bahas lebih detail di setelah UTS nah kita akan masuk ke sebelum ke sana kita akan masuk ke kompleksitas waktu asimptotik tapi pembahasan tentang kompleksitas waktu asimptotiknya akan lebih mudah jika memang Anda sudah tahu tentang konsep kompleksitas waktu dulu ya kemarin yang sudah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya sebelum masuk ke kompleksitas waktu asimptotik itu mungkin Anda ingat dulu waktu kuliah kalkulus ya asimtot ingat ya dulu ya ada istilah asimtot ya Hai saya pakai tayaswi lagi ya ini saya pakai Max saya kalau di make itu eh apa OneNote nya itu kurang kurang bagus ya bagusnya di Microsoft memang dia bagusnya di Windows ya karena memang dia luar keluaran dari Microsoft ya agak dalam-dalam ya sebenarnya baguslah coret-coretnya cuman pada saat nge-save-nya ini ada masalah save as PDF-nya nah jadi saya pakai tayaswi lagi jadi di siap-siap ketua kursus untuk screenshot ya kembali lagi seperti dulu ya kalau anda dulu di kuliah kalkulus Anda tahu asimtot ya saya tulis dalam bahasa Indonesia gini aja nggak pakai t ya asimtot Anda ingat dulu isilah asimtot itu dikalkulusan katakanlah gini ya ini nah gini kan ini ini sebuah fungsi ya fungsi ya kata-kata ini ini X ini X ini FX ya atau gini aja dulu ya sederhana aja dulu nggak usah yang X sama Y nah gini kan artinya untuk ya ini nilai FX ada nilai FX ini X ya ini ini kesana ya tapi sini itu tapi ini nggak pernah menyentuh cuma pernah menyentuh Sumbu X Cuma dia akan semakin mendekati 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 semakin akan mendekati 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 simbol X tapi nggak pernah menyentuh tapi selalu itu tambah mendekati dia itu asim topnya sempat untuk X mendekati tak ada untuk es mendekati ta hingga maka y itu semakin mendekati apa atau FX ya Iya atau FX maka FX FX akan mendekati nol begitu kan dikalaikulus ya jadi semakin X mendekati ta hingga nilai FX itu mendekati nol tapi enggak pernah sama dengan nol mendekati ya artinya apa di sini bahwa sebuah nilai asim tot itu adalah kalau kita bicara simtot itu adalah kita bicara tren trennya untuk nilai X yang besar kalau di sini kan ya untuk menjadi ekstrak yang besar itu dia akan seperti apa demikian juga kompleksitas waktu asim totik kalau kompleksitas waktu asim totik itu sebagai fungsi dari n tadi kan 2n quadrat plus lupa apa tadi 6n plus 1 ya Hai 2n quadrat plus 6n plus 1 berarti nanti untuk n yang besar bagaimana pertumbuhan 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 tn untuk n yang semakin besar ya ini judulnya kompleksitas waktu asim totik pakai ini aja pakai ini enggak usah pakai pwc indonesia ya simtot dalam kalkulus ya terimain aja apa ya recall kembali ada pelajaran simtot dalam kalkulus nah kalau dalam dalam eh dalam ini ya kompleksitas waktu jadi asim tot itu adalah sebenarnya adalah bagaimana bentar kompleksitas waktu kompleksitas waktu asim totik ya itu adalah sebenarnya adalah bagaimana kita melihat konsepnya idenya itu bagaimana kita melihat pertumbuhan tn-tn kompleksitas waktu kan Tn itu adalah kompleksitas waktu jadi bagaimana pertumbuhan tn kompleksitas waktu disini untuk n yang nilainya semakin besar n tadi apa itu adalah input size ya apa itu namanya data yang masuk itu kurangnya berapa sebesar berapa sebesar sebesar enaknya gitu ya Jadi kalau hanya semakin besar itu bagaimana trennya bagaimana pertumbuhannya ya gitu ya Oke silahkan kalau mau di screenshot sekarang anda segeris atau telepon sudah ya oke ini jeleknya tuh gini ya ini nggak bisa ya karena enak-enak wanut sebenarnya oke nah itu adalah ide-ide awal ya dari sebuah kompleksitas waktu asim totik karena dalam kalkulus pun asim totik ya bentuk yang yang sesuatu nilai yang menuju tak hingga nanti trennya seperti apa sih asim totik nah oke kembali lagi ke sini jadi misal kita kembali lagi disini kita punya kompleksitas waktu ini nah kita lihat pertumbuhan n2 n2 plus 6n plus 1 ya untuk n sama dengan 10 ini nilainya 261 nah coba dibandingkan dengan pertumbuhan n2 ya jadi 2n2 plus 6n plus 1 dibandingkan dengan pertumbuhan n2 ini kalau dimasukkan nnya 10 nih ya besaran datanya adalah 10 maka nilai tnya adalah 261 n2 100 nah kalau nnya disini 100 ini 2006 ini 2006 1 n2 adalah 1000 untuk 1000 nah ini 2 juta sekian ini 1 juta sekian 10.000 ini dua dua miliar ya dua miliar satu miliar nah oke apa yang bisa dilihat dari sini kalau kita melihat ini ya bagian yang disini yang emm ordenya ya ordenya itu lebih kecil sini kan order paling tinggi adalah n2 semakin besar nilai n maka oke pada saat 10 itu 61 ya ini kan dari yang disini ini ini mungkin masih besar pengaruhnya ya nah disini ya ini pengaruhnya semakin kecil semakin ke sini ini pengaruhnya semakin kecil atau dari 6n plus 1 semakin ke sini semakin kecil terhadap ini ya terhadap 2 miliarnya ini ya 6.001 terhadap 2 juta nanti semakin besar nilai n ini menjadi inferior terhadap 2 n kuadrat ini kan pertumbuhannya nah jika dibandingkan dengan n kuadrat ya ini karena tidak ada ini cuman satu saja satu ordenya n kuadrat saja ini juga gitu ini ordenya udah mulai dari ratusan ribu juta terus miliar ini sudah sama semenuruh ratus menjadi ribu juta miliar sehingga untuk n yang besar pertumbuhan TN ini sebanding TN yang ini ya 2 n kuadrat persenaman persatu ini sebanding dengan n kuadrat sebanding itu bukan berarti sama ya tapi pertumbuhannya sebanding lah apanya gininya itu ya sebanding lah ini kan cuma sebesar konstantannya dua ini tapi sebenarnya ya kalau dari trennya ya sebanding artinya dia kan kuadratik dia sama-sama kuadratik oke artinya TN itu tumbuh sebesar n kuadrat tumbuh oke ya untuk n yang semakin membesar ya ini antunannya yang besar kita katakan bahwa TN berorder n kuadrat dan kita tuliskan sebenarnya dalam kompleksitas waktu asimpotik itu nanti gini TN ada tanda elemen ini ya ini sebenarnya bukan sama dengan ya ini dalam beberapa buku ditulis sama dengan ya oke lah cuman yang lebih umum itu penulisannya adalah seperti tanda elemen tetapi ini artinya bukan elemen Anda membacanya adalah TN adalah Big O N kuadrat Anda membacanya gitu ya TN adalah membacanya gitu ya Big O N kuadrat nah sampai satu biskana gini ya biar Anda enggak salah ini cara membacanya ya cara membacanya oke TN adalah Big O N kuadrat artinya apa pertumbuhan TN ini sebanding dengan pertumbuhan dari N kuadrat Big O ini apa ini adalah notasi untuk kompleksitas waktu asimpotik kompleksitas waktu asimpotik itu apa ya itu tadi pertumbuhan ya pertumbuhan untuk N yang semakin besar itu trennya seperti apa dalam hal ini TN itu tumbuh sepertinya N kuadrat tumbuh TNnya adalah 2 N kuadrat 6 N 1 ini adalah Big O notasi untuk kompleksitas waktu asimpotik oke silahkan kalau mau di screenshot karena yang penting adalah ini ya biar Anda bacanya nggak salah TN adalah Big O N kuadrat sudah ya oke makasih nah ini ya notasi ini disebut notasi Big O ubsar ini notasi untuk kompleksitas waktu asimpotik nah secara definisi ya secara formal eh Big O itu didefinisikan seperti ini nanti sebenarnya ada notasi lain selain Big O ada Big Omega Big Theta tetapi kita pelajari yang Big O dulu karena yang paling sering digunakan adalah Big O TN adalah Big O FN ya dibaca TN adalah Big O FN hanya yang artinya TN berorde paling besar FN ya bila terdapat konstanta C ya konstanta C dan N 0 jadi C nya itu sembarang ya sebenarnya tapi ini sebenarnya lebih tepatnya adalah untuk C apa itu namanya lebih besar dari 0 ya ah demikian juga N 0 ya ya karena kita bicara disini N nya itu kan nggak mungkin negatif ya jadi eh apa ya kalau jumlah data itu kan nggak ada negatif kan ini berapa jumlah mahasiswa yang ada di ruangan ini negatif 2 pak nggak ada iya ya jadi nilai C nya lebih besar dari 0 N N 0 nya juga sebenarnya lebih besar dari 0 ya karena N 0 nya sama dengan 0 itu kan ya nggak ada data artinya iya iya N lebih besar sama dengan 0 ya ini jadi C nya sembarang lebih C nya adalah ini nilainya untuk N lebih besar sama dengan 0 jadi nanti akan berlaku TN kurang dari sama dengan CFN untuk N lebih besar sama dengan N 0 nah gimana ini anda memahaminya seperti apa oke saya gambarkan dengan disini ada gambarnya nggak ada oke saya gambarkannya jadi ini kita lihat Big O ya Big O contoh ini saya tuliskan lebih lebih kompleksitas waktu asimtotik Nah kita sekarang membahas tentang atau notasi Big O ya jadi secara definisi ya definisi formalnya definisi formalnya adalah jadi TN itu adalah Big O saya tuliskan dengan lebih singkat ya kalau lebih lengkapnya ada di slide oke ini adalah Big O tadi notasinya apa tadi FN ya FN Big O FN jika hanya jika TN itu kurang dari sama dengan C FN untuk C lebih besar dari 0 atau gini aja biar lebih gampang ya terdapat C lebih besar dari 0 ya ini C nya itu sebenarnya bilangan bulat ya lebih gampangnya ya kalau mau anda tapi nggak harus bilangan bulat yang penting lebih besar dari 0 ini ini biasanya sih gampangnya bilangan bulat biasanya ini sembarang ya pokoknya ada C lebih besar dari 0 nanti akan berlaku TN kurang dari sama dengan CFN untuk N lebih besar sama dengan N 0 nah ini lebih mudah kalau anda lihat gini sebagai sebuah gambar gini ya secara visual misal gini nah ini kemudian nah nah ini adalah C kali FN ya C kali FN nah ini adalah TN sebuah nilai N 0 sebuah nilai N sebuah nilai N sebuah nilai N tertentu N 0 itu artinya sebuah nilai N tertentunya karena sumbu N cara variable nya N jadi gini gampangnya gini mungkin sebelumnya ini kan gini ya CFN itu adalah nanti kalau dia biku FN itu berarti dia ada sebuah C nanti kalikan FN gitu ya nah mungkin aja sebelumnya TN itu sebentar ini itu oke FN itu dia kalah dulu ya kalah dulu tapi untuk sebuah nilai N 0 ada sebuah titik balik dalam sebuah nilai N tertentu nanti CFN ini akan menang nah ini bahasa saya aja ya artinya ini nanti menjadi lebih besar daripada TN ibarat ini adalah sebuah film awalnya FN itu kalah dulu ya kalah dulu dibanding TN nya nah nanti TN nya penjahatnya misal gitu ya nah nanti dia akan menang nah itu ya ini kan kalau jadi kalau film-film kan gitu ya dan sampai nanti lakon itu di awal kalah terakhir mati ya sedih itu nanti nggak ada yang minat nonton itu ya ya tapi ada itu film yang dulu tuh siapa ya lakonnya itu ya aduh saya lupa namanya yang biasanya kuciran itu jago jago bila diri itu dari awal sampai akhir dia menang terus itu kalau mainnya nggak pernah kalah terus siapa ya ya sering main sama pandem jaman dulu ya jaman-jaman muda tapi saya lupa lah ketahuan namanya bukan-bukan jaman anda anda masih kecil gitu ya mungkin nggak ngalamin ya oke seperti ini ya jadi awalnya ini kalah dulu baru kemudian menang nah oke mungkin bisa di screen show dulu sudah ya oke ini saya kecilkan ya supaya bisa nulis di sebelahnya nah ini biar saya bisa nulis di sebelahnya ini C ntar nih kok kayak anak bingung nanti anda C lebih besar dari nol ya oke hmm misalnya kita pakai TN atau ini istilahnya adalah upper bone ya oke jadi ini upper bone batas atas jadi biko itu adalah upper bone batas atas atau batas atas oke misal tadi TN adalah 2N kuadrat plus 6 kuadratnya plus 6N plus 1 ya kalau nggak salah tadi kayaknya ini nah oke oke sekarang kita lihat dari definisi ini kita misal gini buktikan buktikan bahwa TN adalah biko biko n kuadrat TN adalah biko n kuadrat tapi kan dikatakan bahwa ini adalah biko n kuadrat buktikan buktikan secara definisi ya secara formal oke sekarang kita lihat ya dari definisi ini ini ya oke dari soal ini adalah kita tahu bahwa FN nya itu adalah itu apa ini ya bersin-bersin ya FN nya adalah n kuadrat ini kan nah misal kita ambil kita ambil C itu sama dengan berapa ya C nya itu sebentar saya tutup pintu dulu ya oke kita ambil C nya misal berapa ya ya tiga lah gitu ya tiga lah gitu ya oke sekarang gini ini saya minta anda ikut aktif ya coba ya ikut aktif ya nanti biar ngerti karena kan nanti soal-soalnya jenis seperti ini nah jadi kita harus membuktikan bahwa nanti akan berlaku seperti ini kita ambil ini kita tabelkan aja ya ini n n kemudian CFN CFN nya kan berarti berapa tiga kali FN nya kan n kuadrat berarti tiga n kuadrat atau gini aja TN dulu ya yang sebelah sini TN dulu yang dibandingkan ini ya nggak apa-apa sih disini sedikit TN kemudian ini CFN jadi tiga n kuadrat kan FN nya n kuadrat ya coba kalau n nya kita mulai dari satu TN nya berapa ya yang ngitung anda ya biar anda nggak ngantuk biar anda ikut aktif silahkan pakai akulator boleh yuk TN nya berapa 9 ya nah ya kemudian tiga n kuadrat berapa tiga kan nah oke ya berarti CFN ini masih kalah dengan TN kan ya masih kecil ya oke sekarang kita meningkat N nya 2 TN nya berapa 2 kali 4, 8 cepat itu ya nggak apa-apa biar cepat saya ambil 4 ya biar contohnya ini cepat 4 kan oke kalau tiba 8 12 21 21 21 terima kasih kerja yang ini 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 4N water C nya 4 ya saya ganti C nya 4 ya tadi kan tiga ya biar cepat aja 16 16 ya 16 nah ini juga ini masih kalah ini CFN nya masih kalah oke sekarang kita eh ke ini berapa hmm apa yang lain emang kemudian berapa 37 37 23 ya 37 yang ini berapa hmm ini 4 ya sekali lagi 6 benar saya bisa ini dulu saya ketahui nya 3 nah ini bisa ini ya nah berapa mas 36 nah sudah mepet nih 4N quarter sudah semakin menyusul ya nah sekarang 4 nah sekarang 4 eh kalkulator boleh ya kali 4 3 3 2 tambah 4 dan eh 5 5 7 pak 5 5 5 ya yang ini berapa ah itu 64 64 nah ini sudah menang itu sekali saya sekali lagi ini 5 50 tambah 30 tambah 81 pak 81 ya yang ini 100 eh 100 100 ya ya oke sekarang sudah jelas ya mulai disini ini mulai menang ya oke jadi nah ini terbukti atau gini jadi TN itu akan kurang dari sama dengan CFN ya CFN nya dalam 4N quadrat ya ini ya dalam ini CFN nya dalam 4N quadrat untuk N lebih besar sama dengan berapa 4 kan nah jadi ini maksudnya ini ya jadi TN itu akan kurang dari sama dengan CFN untuk N lebih besar sama dengan 0 artinya untuk N lebih besar untuk contoh ini berarti untuk N lebih besar sama dengan 4 maka TN itu akan kurang dari sama dengan 4N quadrat dari sini terbukti bahwa TN itu adalah PUN quadrat nah gitu sebenarnya ya ya gitu ya itu secara definisinya ya bahwa yang penting ada C ini kalau anda langsung ambil C nya 1 juta langsung selesai di awal ini ya memang gitu secara definisi itu intinya itu adalah upper bound gitu ya upper bound yang penting ada sebuah nilai C nanti kalau C itu dikalikan dengan ini kan kita kini membuktikan TN adalah pico N quadrat nanti ada sebuah C kalikan N quadratnya dimana C kali N quadrat itu nilainya akan lebih besar daripada TN ini TN nya adalah ini ya untuk N yang sama ya untuk N yang sama jadi anda kalau seperti concernnya adalah untuk sebenarnya untuk nanti untuk pertumbuhan N nya sebenarnya cuman kalau pertumbuhan N kata kalau bico itu melihat upper bound ya jadi seperti ini ya ya enggak enggak sulit ya sebenarnya oke silahkan di screenshot 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 sudah Pak ya oke terima kasih kita lanjut atau ada pertanyaan D dari sini C nya sembarang ya pokoknya C nya lebih sadari yang penting ada C sehingga itu memenuhi gitu aja loh kalau C nya diambil satu kan enggak memenuhi Pak ya yang penting ada C yang bisa memenuhi itu aja sebenarnya kuncinya yang penting ada sebuah C yang nanti itu memenuhi T kurang dari sama dengan CFN kalau anda ambil C nya satu ya ya enggak enggak akan menang menang gitu tapi ada buah C yang nantinya akan menang gitu gitu ya ya nanti membuat itu N quadrat itu menang oke ada pertanyaan mungkin gak ada oke kita lanjut sudah screenshot ya saya hapus ya atau saya hapusnya mungkin contoh disini aja yang saya hapus ya nanti contoh yang lain karena ini prinsip yang sebelah kiri itu ini prinsipnya ini kayak menghapus wapan tulis bener ini ya gimana teknologi gara-gara covid kan jadi ada akselerasi untuk semua jadi serba digital dulu saya nggak kepikir seperti ini oke contoh lain contoh lain ya apa ya ya eh masih yang sama ya TN nya masih sama saja TN 2N quadrat plus 6N plus 1 buktikan bahwa TN adalah Big O N pangkat 3 ya TN nya adalah Big O N pangkat 3 ya nah oke apakah betul ini PUN pangkat 3 oke sekarang kita lakukan cara yang sama seperti tadi ya kita tahu bahwa ini FN nya berarti N pangkat 3 kan ambil ambil C nya sama dengan yowes 3 aja ya cepet ya contoh C nya 3 eh cepet gak ya nanti ada tadi C nya 4 ya oke sekarang kita lihat pertumbuhannya yang N semakin membesar itu ya TN TN CFN berarti 3 kali N pangkat 3 kan ya nah sekarang N nya 1 TN nya berapa waduh tadi harusnya di ini ya di eh mana bisa lihat screenshot tadi ya biar gak bisa ngitung lagi ini berapa lihat screenshot tadi tolong 9 ya ya 9 ya oke 3N pangkat 3 berapa yow 3 ya nah ini ini masih lebih kecil daripada TN sekarang 2 ini berapa tadi lihat aja di screenshot tadi 21 pak 21 nah ini berapa sekarang 2 pangkat 3N 8 8 kali 3 berapa hmm 24 pak 24 pak ya oke 24 nah sekarang eh 3N nya 3 tadi lihat di itu berapa 3 ini udah menang ya 27 eh berapa 27 37 37 ini sebenernya menang ini eh ini berapa 3 pangkat 3 itu 27 ya 27 kali 3 berapa 2 hmm 81 pak 81 ya Anda bisa teruskan sendiri ya atau gak usah teruskan sampai sini saja juga sudah oke yang penting ini sudah kelihatan bahwa nanti semakin besar n nya itu pasti ini sudah jelas menang kan sampai sini sudah menang sampai sini sudah menang jadi TN itu kurang ini artinya dari rumus yang ini 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 ya berlaku gitu ya dia akan kalah eh kok C C nya tadi 3 ya ini kita cocokkannya ini berlaku gitu ya 3 3 n n pangkat 3 untuk n lebih besar sama dengan 2 kan ya ini kesini kan pasti akan semakin besar ya tiktik tiktik n pangkat 3 nya akan lebih besar daripada TN sehingga terbukti 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 bahwa TN itu adalah Big O N pangkat 3 ya silahkan di screenshot ntar-ntar saya penderitaan ntar-ntar ini tulisan tetap aja jelek ya oke silahkan atau ntar-ntar ini saya masih pernah mantap ini video nya kurang mepet nanti takutnya ada video salah oh ya ya oke silahkan sudah pak sudah pak kalian mau bertanya pak gimana kalau untuk pembuktian ini berarti berhentinya itu saat TN nya lebih besar atau sama dengan ini ya pak 3N itu tadi ya pak jadi sampai situ di stop aja gitu ya pak udah ketemu hasilnya gitu betul tapi kurang bukan lebih besar ya jadi begitu FN nya menang ya CFN nya itu menang itu anda bisa stop aja atau mau tambah satu juga boleh kan sebenarnya tadi ini sudah menang ya tambah satu biar untuk lebih kelihatan gitu ya nanti ya seperti itu jadi anda bisa simpulkan bahwa ini TN nya kan sama tadi ya kita contohnya masih sama ya 2N kuadrat plus 6N plus 1 dia adalah Biko N kuadrat dia adalah Biko N pangkat 3 anda bisa duga ini TN nya nah anda bisa duga nanti kalau saya tuliskan disini adalah buktikan bahwa TN adalah Biko N pangkat 4 nanti kira-kira akan terbukti nggak akan bisa terbukti nggak artinya ini nanti menjadi lebih besar yang disini ini kan yang menjadi menang tidak terbukti Pak ini N pangkat 4 loh N nya pangkatnya lebih tinggi lagi loh apakah ini akan lebih besar daripada ini ya Pak lebih besar ya lebih besar kan jadi lebih besar ini ya pasti akan betul akan terbukti ya tapi kalau anda diminta untuk membuktikan gini ini ya ini N ya ini pasti nggak akan terbukti jadi anda ambil 10 awalnya menang tapi begitu nanti 10, 11, 12, 13, 11 pasti ini menjadi kalah itu akan menjadi kalah mungkin awalnya menang C nya ambil 10 katakannya awalnya menang mungkin ya tapi begitu atau ambil yang gede lah 20 tapi hanya nanti penambah-nambah-nambah pasti akan menang yang ini ya jadi nggak akan terbukti jadi ini harus yang menang yang disini itu harus lebih tinggi ini kalau Biko ya jadi kalau seperti ini ya nggak akan terbukti gitu ya oke ya anda ingat ya nanti kita akan latihan lagi ya sekarang saya akan atau saya masuk ya ini istilahnya adalah perpun ya batas atas sehingga kalau misal nanti gini saya hapus aja ya ya nah misal gini tadi kan TN adalah dua contoh ya TN nya 2N kuadrat eh 6N tadi ya 6N plus 1 tadi kita sudah buktikan bahwa TN itu Big O ya guys Big O N kuadrat ini adalah betul true ya T true tapi kita juga sudah buktikan bahwa TN adalah Big O N pangkat 3 itu true betul kalau TN adalah Big O N pangkat 4 itu juga pasti betul semakin tinggi ini semakin peluang untuk menangnya kan jelas lebih tinggi kan apalagi N pangkat 5 N pangkat 10 N pangkat 1 juta jelas kalau anda nanti gini TN adalah Big O N nah ini ini menjadi false ya nah oke sekarang sebelum ke sini saya akan sampaikan sebuah kelas efisiensi ya bahwa eh bentar ini ada slide-nya sebenarnya nah ini ya ini slide-nya ya jadi ini macam-macam order dalam kompleksitas waktu asimtotik ini saya tuliskan lagi di sini lah dalam kompleksitas waktu asimtotik ya ya jadi mulai tadi mutasinya mau 1 2 3 4 ya oke biar sama ini dimulai dengan Biko 1 yang paling kecil kemudian order yang diatasnya lagi adalah Biko N pangkat biar sama N pangkat oh log N dulu sorry nanti log N nah kemudian yang ketiga Biko baru N pangkat pakai P atau P ya pakai P biar kotasinya sama dengan yang diselain N pangkat P dimana P nya itu bisa 1 2 3 4 5 dan seterusnya gitu ya nanti kalau P nya 1 berarti Biko N kalau N nya 2 kan Biko N kuadrat gitu kan ya kalau N nya 3 ya Biko N pangkat 3 dan seterusnya gitu ya kemudian yang 4 itu adalah Biko ini A pangkat notasinya A pangkat ya A pangkat N ya biar notasinya sama A pangkat N dimana A itu nilainya bisa 2 nah ini dimulai dari 2 ya karena kalau 1 pangkat N kan 1 ini jadi Biko 1 nanti jadi 2 pangkat N 3 pangkat N ya dan seterusnya lah kemarin anda sudah saya contohkan begitu kejamnya 2 pangkat N ya yang melipat kertas itu ya kemudian motong kertas nah kemudian 5 itu adalah Biko N faktorial nah ini yang paling besar nanti secara order jadi semakin kebawah bawah maka semakin besar nilainya untuk N yang sama ya itu nilainya akan semakin besar nilainya kecuali ini ini fungsi ini adalah ini konstanta di sini bukan fungsi dari N jadi semakin besar semakin bawah artinya semakin kebawah kebawah algoritma semakin semakin lambat ya kan gitu ya semakin besar nilai sebuah kompleksitas waktu kan artinya semakin jelek kan artinya semakin lama karena kompleksitas waktu pada dasarnya adalah menghitung jumlah operasi menghitung jumlah operasi yang berjalan dalam sebuah algoritma operasi apa operasi dasar ingat ya kemarin anda sudah belajar itu ya operasi dasar jadi semakin besar nilai kompleksitas waktu ya berarti semakin lambat dan gitu oke artinya karena kenapa semakin lambat karena jumlah operasi yang dilakukan itu semakin banyak gitu ya operasi dasar dilakukan semakin banyak oke nah terus ada nanti order yang merupakan kombinasi kombinasi perkalian dari 1 sampai 5 contoh eh misal big o n kali log n eh misal gitu ya big o big o n kuadrat log n misal gitu ya hmm hmm misal lagi big o n faktorial log n ini juga bisa big o 2 pangkat n eh kali n kuadrat itu misal ini juga bisa nah gitu ya dan sebagainya ada yang seperti ini nanti helper kalian nah oke sampai sini udah paham coba anda lihat lagi paham ya jadi ini semakin kesini semakin besar nah kembali lagi kesini sehingga kalau misal saya katakan tn itu big o1 betul atau salah ya betul atau salah ya betul atau salah ya betul atau salah salah false kenapa ya ini kan nggak mungkin menang ya kita aja pokoknya disini itu yang sini itu nanti dia akan menang dia lakonnya akan menang daripada TN kan nggak mungkin menang dia namanya big o1 ini kan nnya berkembang terus kan ini tetapi gitu kan nah kalau kalau saya katakan TN adalah big o1 log n betul atau salah 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 gampangnya gini anda misalkan n yang besar nilai yang besar ini kan TN nya ini ya 2n kuadrat anda masukkan n yang besar akan akan lebih besar mana ini dengan yang ini gampangnya gitu ini kan kecil kalau kecil tadi kan harusnya apa tuh namanya ini lebih kecil daripada sini kan kalau ini lebih kecil nggak akan menang kan ini kan lakonnya nanti harus awalnya kalah nanti akarnya menang nah untuk n yang besar ini harus menang kalau TN ini adalah big o1 factorial betul atau salah lihat ya TN nya ini ya betul atau salah betul 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 atau salah Louis antik ini di tiga 2n kuadratnya�� Pro n kalau di sini sudah sampai sini pasti menang TN big o 3 rebo betul atau salah kenapa salah ini kemungkinan menang bisa enggak ini harus menang loh nanti ini nilainya lebih besar untuk n yang besar ya dia ada dimana tiga pangkat n ada dimana di sini di sini kan bisa dua pangkat n tiga pangkat n empat pangkat n gitu kan ingat ya dua pangkat n aja sudah sudah kejam sekali kan kemarin ingat yang nyebek kertas kalau tiga pangkat n gimana sementara n apa dua n kuadrat plus enam n plus satu ini kan ada di sini kan ini kan yang tiga pangkat n ada di sini berarti ini bisa menang gak dibanding dua n kuadrat plus enam n plus satu bisa menang gak ini bisa kan coba aja untuk n yang nnya lima ya tiga pangkat lima dimasukkan lima ini sudah kalah pasti gitu kan jadi ini true lihat ya kenapa ini saya gambarkan ini ya semakin kesini semakin besar semakin kebawah ini semakin besar untuk n yang sama dia nilainya akan semakin besar semakin kebawah ya untuk n yang sama kalau misal tn itu adalah big o2 pangkat n kali log n betul atau salah ya betul atau salah ya betul atau salah nanti soal UAS itu apa ya ini UAS ya nanti ya UAS ya seperti ini ada cuma sebetul atau salah betul atau salah gini tapi Anda harus tahu nanti gimana betul pak soalnya ada dua pangkat n nah betul karena ada dua pangkat n nya kalau sudah ada dua pangkat n ini kan pasti menang ya kali kan ini pun sekalipun tetapi menang ini mungkin jadi besar nilainya sangat besar oke gimana ini betul-betul salah betul-betul apalagi ini ya yang ini kali kan dengan yang ini wah semakin besar lagi ya oke nah seperti itu ya oke itu jadi big o big o itu adalah upper goal biar Anda mudah untuk mengingat-ingat seperti ini big o itu misal Anda sudah lulus kerja nih eh nggak lulus kerja lulus kuliah Anda sudah lulus kuliah terus kemudian Anda kerja di sebuah perusahaan misal perusahaan PT apa PT Bangkrut Jaya gitu misalnya Anda bekerja di situ ya nah misal di PT Bangkrut Jaya itu Anda mendapatkan gaji 1 juta per bulan betakanlah gitu ya 1 juta per bulan gajinya gajikan daya nah terus kemudian Anda pas jalan-jalan ketemu teman Anda hei bejo apa kabarmu hei Pak Ijo apa kabarmu misalnya gitu ya ya baik-baik ketemulah Bejo sama Pak Ijo misalnya Anda bejo ya Pak Ijo nanya ke Anda hei bejo lama nggak ketemu nih sekarang kamu kerja di mana oh saya kerja di PT Bangkrut Jaya wah keren berapa gajimu per bulan nah si Pak Ijo nanya nah Anda jawab ya pokoknya di bawah 1 miliar per bulan lah betul atau salah jawaban Anda gaji Anda 1 juta per bulan betul nggak betul kan nah kenapa karena ini adalah upper bone big U itu seperti itu ini ya biar Anda mudah untuk mengingat-ingat ya ingat ilustrasi saya tadi ya untuk mengingat-ingat big U itu seperti itu dia upper bone Anda menjawab ya di bawah 1 miliar per bulan lah ya kelihatan keren tapi ya betul walaupun berharga gaji Anda 1 juta per bulan itu betul jadi ya itu konsep upper bone big U ya silahkan kalau mau di screenshot screenshot sudah Pak sudah oke makasih ya saya kembali lagi ke slide tadi contohnya ini contoh-contoh sudah sudah saya contohkan ya nah kemudian ini masalah nanti ini biar saya ya oke mumpung di sini ya di area ini ya saya sampaikan dulu saya hapus saja oh 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 selamat menikmati nah ini mau saya sampaikan yang ini basic kelas efisiensi ya kelas efisiensi kelas efisiensi eh nah kelas efisiensi ada yang dinamakan kelas efisiensi ya ini kelas efisiensi algoritma ya maksudnya ya nah kelas efisiensi itu ada dua macam satu kelas kelas polinomial dua adalah kelas eksponensial nah kelas polinomial sama kelas eksponensial nah kelas polinomial nggak bisa ngapain ya oke kelas polinomial biasanya atau gini aja yang masuk dalam kelas polinomial atau gini ini yang kompleksitasnya ya algoritma yang kompleksitasnya masuk 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 dalam kelas polinomial adalah algoritma yang acceptable ya ya acceptable dari sisi waktu ya dari sisi waktu masih running timenya ya artinya masih ya dari sisi waktu kita masih dapat menerima itu ya artinya relasi cepat bisa ketikatan relatif cepat waktu runningnya ya sementara itu ya sementara itu algoritma yang kompleksitasnya masuk dalam dalam kelas eksponensial adalah algoritma yang tidak acceptable tidak dapat diterima ya dari sisi waktu yang yang acceptable dari sisi waktu artinya ini adalah relatif lambat oke relatif lambat nih waktu eksekusinya ya nah sekali lagi kelas efisiensi itu ada dua kelas polinomial sama eksponensial biasanya algoritma yang relatif cepat itu ada di dalam kelas polinomial ini ini nah kalau misal anda merancang algoritma dan dia setelah anda itu kompleksitas waktunya dia masuk di kelas eksponensial itu biasanya tidak acceptable dari sisi waktu karena apa itu namanya ini relatif lambat waktu eksekusinya relatif lambat ya ya oh iya ini kalau urut-urutannya tadi ini screenshot yang keberapa biar saya kasih urutan ya anda nanti pas membaca bingung nanti ini screenshot keberapa ini kalau ini di screenshot di screenshot keberapa halo ini screenshot keberapa ke enam pak saya tulis enam ya biar anda nanti kalau belajar baca gitu ya atau nanti minta tolong Rocky bisa dinomorin ya iya boleh pak nanti biar kalau anda baca lagi nggak bingung kasih nomor aja jadi ini kasih judul aja kompleksitas waktu asimptotik 1 2 3 4 5 6 gitu ya saya urut-urut biar kalau dibaca lagi nanti urut ya oke silahkan kalau mau anda screenshot nah ini kenapa saya sebelahkan dengan yang sebelah kanan itu karena nanti masih ada kaitannya dengan yang catatan sebelah kanan sudah ya oke oke makasih ini saya hapus ini saya masih kaitkan dengan yang kanan ya Kak ini nggak saya hapus yang kanan karena nanti kaitannya dengan yang disitu oke oke nah kaitannya kelas polinimal sama kelas eksponensial 1 sampai 3 tapi gini ya alaku yang kompleksitas waktu asimptotiknya masuk masuk dalam korde 1 sampai 3 lihat di kanan ya yang ini maksudnya ya maka ini disebut masuk kelas polinomial ini ya nah sementara ah kenapa ini eh sementara sementara alku yang kompleksitas waktu asimptotiknya masuk ke 1 sampai 4 maka disebut sebagai kelas eksponensial nah gitu ya eh kok 1 sampai 4 4 sama 5 4 dan 5 ya 4 dan 5 ya 4 5 ini masuk berarti 1 sampai 3 itu polinomial 4 5 itu masuk ke kelas eksponensial ini mulai 2 pangkat n dan seterusnya sampai n faktor real itu adalah algoritma yang menakutkan itu eh kalau di running itu lama sekali oke ya ya gitu ya ya ini ini ya oke nah terus yang 6 ini gimana nah oke oke untuk nomor 6 jika ada faktor perkalian atau bukan faktor ya ya udah gak apa-apa lah faktor lah sebut aja gitu ya yang masuk dalam 4 dan 5 maka masuk eksponensial nah ya jika ini untuk yang nomor 6 ini jika ada faktor pekeran ini kan perkalian dari 1 sampai 5 kan ya kalau ada perkalian faktor perkaliannya itu masuk dalam 4 dan 5 maka dia akan masuk ke kelas eksponensial oke paham contoh mana di contoh yang ini ini masuk eksponensial yang mana nah nanti dalam ujiannya gitu ini masuk eksponensial masuk eksponensial yang mana gitu ya coba yang mana yang masuk eksponensial yang mana di sini nomor 6 contoh nomor 6 ini yang 2 3 sama eh 4 2 3 4 2 3 4 itu yang sebutin aja big O big O n pangkat 2 log n big O n factorial log n sama big O 2 pangkat n sama n kali n pangkat 2 oke terima kasih bentar ini big O n kwadrat log n betul kah masuk eksponensial ya tidak Pak tidak ini kan masuk nomor 3 kan n pangkat P kan oh iya Pak 2 nah ya jadi n kwadrat dengan 2 pangkat n itu jauh ya 2 pangkat n kemarin sudah saya contohkan yang melipat kertas itu ya anda biar ingat aja itu betapa kejamnya 2 pangkat n apalagi 3 pangkat n tapi kalau n kwadrat ini termasuk cepat algoritma yang n kwadrat itu ya oke betul ya tadi jadi masih yang ada di sini n faktorial log n apapun di sini kalau di sini ada n faktorial ya sudah apapun di sini walaupun n kwadrat kalau di sini 2 pangkatnya ya sudah masih eksponensial ini algoritma sangat lambat apalagi n faktorial ya oke terima kasih good silahkan di screenshot sudah Pak ya oke terima kasih lanjut saya lihat lagi di slide nah saya lihat dulu ya materinya oh ini omega besar oke nanti aja nah biar anda paham sekarang nah ini saya hapus dulu ya saya akan contohkan tadi tadi screenshot ya nah ini nomor 7 ya nah ke sekarang gini biar anda lebih paham ini ya jadi TN misal apa ya ini tentang penulisan ya tentang penulisan tentang penulisan aja dulu ya penulisan atau ini aturan penulisan atau ini aturan penulisan kompleksitas waktu masih mentotip ya bisa gini contoh yang simpel tadi ya nah ini kalau anda misal ditulis ditulis ntar gini aja ya ha 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 hmm gini aja ya enggak hmm nah misal seperti ini nah misal seperti ini misal TN adalah pico 2n2 Walaupun Anda tahu bahwa T ini adalah Biko N kuadrat betul Tetapi kalau ada Biko 2 pangkat N kuadrat Ini kan kita bicara tentang penulisan ya Ini menjadi salah Penulisan yang salah Karena dalam Biko Ya kompleksitas patah simpotik intinya gitu ya Tidak boleh ada konstanta Kecuali Biko 1 Kalau ini memang konstanta Jadi ini 2 Ini yang menjadi salah Tidak boleh ada konstanta 2 disitu Salah ya Ini cara tentang cara penulisan Misal TN Ini adalah Biko Nah misal gini ya Ini Biko Biko 2 log N Atau kadang ditulis juga Biko log 2 N Ini isilah Ini sama saja Beda-beda cara penulisan Ini juga salah Ini juga salah Penulisan yang salah Basis Log Tidak Tidak Boleh Dituliskan Dalam Biko Biko Gak boleh Jadi yang betul gimana Penulisan Jadi Basisnya hilang Jadi kalau misal Mau menuliskan Biko Ya mesinnya gini Mesinnya Nuliskannya Ya Misal gini TN Biko Langsung aja tuliskan Misal Log N Gitu aja Sampai kipasis Ini gatosapai kipasis Tidak Tidak Ia Biko Biko log N Ja Nah coilsapai kipasis Oke Kemudian TN Tantoh lagi yang salah piko nah kalau misal gini ini boleh enggak menuliskan gini ini terlepas dari ini ya atau ini saya hapus aja lah biar ada enggak ini TN dua pangkat N log N ini betul atau salah? ini TNnya enggak usah ya biar ada enggak rancung polisian betul enggak ini? betul Pak nah betul ini kan dua Pak konstanta Pak wah Anda lihat dulu dua pangkat N ini menjadi bukan konstanta karena ini dua pangkat sesuatu kan ini variable jadi dua pangkat N itu ini menjadi bukan sebuah konstanta tapi kalau dua berdiri sendiri dikalikan sesuatu atau tambah sesuatu ini menjadi apa tuh yaitu konstanta oke ya jadi ini betul ini penulisan yang betul oke ya nah ini sebentar saya mau lihat yang disini nah misal gini ya saya ada misal gini tn-nya itu kayak ada contoh yang salah apa ya nah misal kita lihat yang disini apa tadi ya misal gini ini ada yang gini juga mungkin tn-nya tn adalah pico log n log n plus 1 nah misal gini gimana ini salah atau betul salah pak karena ada konstanta nah karena ada konstanta ini juga salah salah ini juga gak usah gak usah oke nah terus ini lagi kalau ada atau ini dia ini dulu di screen shot dulu ntar 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 jangan di screen shot dulu ini saya kurang jelas ini nah silahkan di screen shot sudah ya oke makasih ini 8 ya nah misal ada tn-nya tuh gini tn adalah n kuadrat plus 2n pangkat 3 plus n faktorial salah gitu ya nah ini big u apa ini adalah diambil yang paling besar ya jadi ini adalah big u n faktorial gitu ya ambil max ya mana yang paling besar ini ya ini anda tahu ya lebih ke bawah lebih besar tadi dulu prinsipnya yang 1 2 3 4 5 6 6 tadi ya nah terus kalau misalnya ada tn 2n log n 2n kuadrat log n plus n nah ini big u apa ini mana yang lebih besar kita bisa tambah mana yang lebih besar kena yang lebih besar n kuadrat n kuadrat kok n kuadrat ini kan dikalikan kalau dikalikan menyatu kan yang terpisah itu kalau plus atau minus ya jadi ini gimana ini adalah n kuadrat log n nah ini diperhatikan jangan diambil n kuadrat saja karena yang dikalikan tapi kalau ini plus nah ini nanti diambil mana yang lebih kecil eh maaf yang mana yang lebih besar kalau yang ini biarkan saja tapi duanya nggak ikut ya karena nggak boleh ada konsanta oke nah ini aturan-aturan penulisan ini harus anda tahu ini lagi ya contohnya ya kayaknya sudah bawa gini ya contoh-contoh yang lain ya sama saja n faktorial 2 pangkat n min 3 n pangkat 3 ini dikubah 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 n faktorial 2 pangkat n n faktorial 2 pangkat n ya nah sekarang tn adalah 3 pangkat n min 1 plus 5 n pangkat 5 big o apa 5 5 big o 5 n pangkat 5 3 n kurang 1 3 pangkat n kurang 1 oke sekarang anda lihat kalau 3 n ya 5 n paling 5 tadi salah ya karena ini sama ini kan besar ini ingat ya 2 pangkat n apalagi 3 pangkat n ya itu kan kejam sekali ya ingat yang tadi yang lebih besar lebih kecil lebih besar tadi ya ya itu ya itu anda ingat-ingat terus tadi 1 dari 3 45 itu ini 3 pangkat n termasuk 2 pangkat n 3 pangkat n 4 pangkat n yang kejam apalagi n faktorial dibandingkan n pangkat 5 bahkan n pangkat 1 juta pun itu lebih kejam 3 pangkat n ya karena anda harus concern ke pertumbuhan n nya yang besar nah tadi dijawab bahwa ini adalah 3 n minus 1 ada yang berpendapat lain apakah ini betul ini kan sama saja dengan big O 3 pangkat n per 3 kan sama saja dengan 1 per 3 kali 3 pangkat n tadi aturannya tidak boleh ada kons tanta jadi gimana kalau nulis seperti ini betul atau salah betul atau salah 3 pangkat n minus 1 salah berarti Pak salah karena ini kan ada sepertiganya ini kan kons tanta jadi ini salah jadi harusnya gimana big O 3 pangkat n nah ini betul nah gitu ya ntar ini saya tulis nah ya betul ini gitu ya nah jangan bingung ya jangan bingung dengan hal-hal yang seperti ini ya oke silahkan kalau mau di screenshot sambil coba anda renung-renungkan lagi ya oke ya oke ada pertanyaan sekarang ada pertanyaan enggak Pak kalau log n yang itu tapi kayak misalnya 9 log n gitu Pak ini tadi udah di screenshot ya sama cora-coranya disini gimana tadi tn kan kalau misalnya yang enggak boleh ditulis itu basis kan Pak 2 log n kalau misalnya itu 9 log n big O 9 kali log n maksudnya log 9 dari n gitu Pak basisnya 9 iya itu Pak iya kan basis enggak boleh ditulis tetap enggak boleh gitu Pak iya kan basis ini basis kan tadi kan 2 log n juga enggak boleh kan 2 log n 3 log n 4 log n ini kan basis kan iya itu jadi ini enggak boleh basis enggak boleh ditulis ya jadi ini tetap big O log n kenapa karena pertumbuhan walaupun basisnya 2 basisnya 3 basisnya 4 kalau log n itu pertumbuhannya masih dianggap sama dari si pertumbuhannya karena asimptotik itu melihat dari sisi pertumbuhan ya kalau nggak salah yang tadi sudah di screenshot tadi ada contoh saya ini basis tidak boleh ditulis ini ya oke ada lagi pertanyaan oke kalau nggak ada coba saya lanjutkan lanjutkan nah ini ada contoh gini 2 log n kuadrat plus 1 ya ini sebenarnya gini ya kalau cara teorinya log n kuadrat plus 1 ini kan apa itu namanya kurang dari sama dengan log 2 n kuadrat sama dengan yang ini ya bentar saya ini ini contoh ya ini ya nggak lihat ini kurang dari sama dengan log n 2 2 n kuadrat sama dengan log 2 kalau perkalian log itu kan sebenarnya disini 2 n kuadrat log 2 tambah log n kuadrat kalau ini log n kuadrat sama saja dengan ini kan berarti log 2 plus 2 log n kan ya nah ini kurang dari sama dengan 3 log n mungkin lebih besar dari 2 jadi ini sebenarnya nanti apa itu namanya pengen mengatakan bahwa ini kalau ada tn itu adalah misal dia kompleksitas suatunya ada log n kuadrat plus 1 itu nanti adalah ini log ya ini adalah big o apa log log n ini aja paling paling gampang ini ya ini sebenarnya pembuktiannya seperti ini ya pembuktiannya bisa secara matematisnya seperti ini jadi log n kuadrat plus 1 itu kan kurang dari sama dengan log 2 n kuadrat semuanya gitu ya kan kita kalau big o itu pokoknya batas atas tadi yang gaji anda berapa ya di bawah 1 miliar perbulan nah ini log 2 n kuadrat adalah 2 log 2 kali tambah tambah log n kuadrat ini kan rumus log ya sama saya dengan log 2 plus 2 log n ya ini kurang dari log n atau gini aja paling gampang gini ya ini ini anda bisa secara ini ya gini ya secara secara yang sebenarnya gini ya jadi ini kurang dari 3 log n nah 3 log n sendiri anda tahu ini adalah big o log n anda tahu bahwa 3 log n itu adalah big o log n kan gitu ya ini secara apa itu namanya secara rumusnya ya sebenarnya ini ini adalah sebuah contoh nanti kalau ada seperti ini ini nanti big o nya apa ya nah gitu ya ini kok jadi kehapus ini sebenarnya kan ini ya anda bisa lihat penurunannya disini ya ini berarti log n kuadratus adalah big o log n karena yang penting disini ya ya sebenarnya dari ya sekarang gini sebenarnya kalau ini sebenarnya gampang ya karena ini ini kalau saya caranya gampang ini n plus 2 ya anggap aja n plus 2 ini 2 nya hilang aja anggap aja n gini aja ini anggap aja nanti apa itu namanya big o disini n plus 2 nya hilang jadi ini big o n kali log nah n kuadrat plus 1 satunya dihilangkan aja log n kuadrat gitu kan tapi nanti disederhanakan lagi plus big o apa itu namanya 5 n kuadrat jadinya big o n kuadrat kan nah terus ini n log n kuadrat itu kan sama saja dengan n kali 2 log n kan jadi ini gini kan plus big o n kuadrat ini big o ini n log n kan ini kali kan 2 2 harusnya hilang keluar ini n log n tambah big o n kuadrat nah kalau disini ada plus nanti cari yang paling besar paling besar yang mana n log n dengan n kuadrat lebih besar yang mana untuk n yang sama atau n yang besar untuk n yang nilainya besar ini ada yang oke ini mana yang lebih besar n kuadrat n kuadrat ya sudah ini big o n kuadrat n kuadrat gitu aja simpel ya tapi kalau mau detail ya gini sih ya silahkan kalau mau di screenshot sudah sudah di screenshot sudah di screenshot oke hmm apa lagi ya nah saya ingin saya ingin menyampaikan yang ini sekarang big o1 itu gimana biasanya ya kapan itu akan big o1 nah big o1 itu terjadi biasanya untuk algoritma yang dia jumlah operasi itu dilakukan jumlah operasi yang dilakukan itu selalu tetap tidak tergantung pada input tidak tergantung pada ukuran input atau input size artinya kalau dia ya tidak tergantung pada n lah ukuran ukuran input yang tadi n ya mau n nya berapapun jumlah operasinya ya segitu ini contoh ya seperti ini operasi tukar itu tidak tergantung pada sebuah ukuran masukan mau gimanapun operasinya ada tiga tiga assignment dengan itu ya nah oh ya kalau tn sama dengan tiga ini artinya big o1 ya cuma anda tahu ya ini tn nya kan tiga kalau tn nya tiga sebuah konstanta itu big o1 bukan big o3 nah tadi ada yang saya harus sampaikan juga disini tentang penulisannya kalau tn nya sama dengan 100 maka dia adalah tetap big o1 bukan big o100 ya ini boleh ada konstanta kok ini konstanta pak ya boleh ini kan tadi salah satu definisi order di dalam big o kan tadi ya dalam kompleksitas wadah simptotik ada big o1 yang paling kecil jadi ini adalah ini ya bukan big o100 tn sama dengan 1 juta tetap aja dia adalah big o1 gitu ya artinya ini ini adalah sebuah algoritma yang tidak tergantung pada sebuah akuran masuk kan memang operasinya selalu segitu yang dilakukan ini sembilan ya ini saya biar anda ingat oke silahkan di screenshot yang baik ini walaupun cuma sedikit oke sudah tidak ya oke nah terus lanjut nah kemudian ada big o log n log n itu ya ini ini kompleksitas 1 logaritmik ya laju pertumbuhannya ini lebih lambat daripada n ya kan nilai log n itu kan lebih kecil daripada n untuk n yang sama kan apalagi n yang besar ya sebenarnya kita lebih tertarik untuk big o2 untuk n yang besar anda bisa contohkan n yang besar ya ini biasanya algoritma seperti apa biasanya itu adalah algoritma yang dia membagi bagi array nya kalau dia pakai array ya inputnya berupa array atau list itu array nya itu dipecah-pecah kalau dipecah menjadi 3 misal gini ya misal array dipecah menjadi 2 jadi 2 ini biasanya nanti arahnya adalah tn itu arahnya ya nanti arahnya aja nggak selalu seperti ini arahnya nah ini biasanya nanti ya ini tetap pico log n misal array dipecah menjadi 4 ya ini nanti biasanya tn nya itu modelnya 4 log n nah ini tetap aja pico log n tapi kebanyakan algoritma sih dia 2 log n dia mencangnya 2 ini tadi screenshot nomor berapa tadinya ya nanti dinomori sendiri Roki ya minta tolong ya oke biar ingat aja ini oke silahkan ya screenshotnya oke ini biasanya kalau contohnya kemarin pencarian binar ya binar research itu kan dia mecah-mecah menjadi 2 itu dia tn nya itu kan untuk wish case nya wish case wish case nya wish case wish case wish case nya nanti kalau apa tuh kemarin binar research itu kan wish case nya adalah 2 log n kan nah ini adalah bico log n itu ya oke binar research itu kan bagi-bagi ya array nya dipecah-pecah gitu kan dipecah-pecah menjadi 2 bagian 2 bagian sehingga nanti bentuknya 2 log n kemudian bico n itu biasanya ya ini linear ya ini biasanya pada algoritma yang ada loop loop nya 1 bukan estate bukan bersarang ya ini contoh kemarin sequential search gitu kan sequential itu kan kemarin tn sama dengan n kan alias ini bico n atau dalam pencarian nilai maksimum atau minimum itu tn nya sama dengan n-1 kan kemarin ini tetap aja bico bico n ya bukan bico n-1 ya tetap bico n oke ya ini biasanya ada loop nya loop tunggal gitu ya bukan nested ya nah n log n ini nanti terjadi biasanya pada algoritma divide n conquer nanti anda akan belajar divide n conquer divide n conquer divide n conquer itu kalau log n itu berarti nanti ada mecah-mecah array tetapi nanti ada langkah untuk menggabungkan kembali kalau bini riset itu kan mecah-mecah saja tapi tidak ada penggabungan lagi kalau divide n conquer itu nanti di semester depan ya pada saat anda belajar strategi algoritma itu ada strategi divide n conquer itu dia array nya dipecah-pecah menjadi bisa menjadi dua pecah lagi pecah lagi pecah lagi tapi nanti digabung lagi itu nanti menjadi bentuk n kali log n ya biasanya pada algoritma divide n conquer kemudian n kuadrat ini biasanya kalau algoritma yang loopnya bersarang ini biasanya pada loop yang bersarang bersarangnya itu dua jadi misal for ini for lagi atau y lagi nah gitu biasanya nanti n kuadrat oke seperti ini biasanya nah kemudian ada n pangkat 3 itu kalau misal ya ini bersarang tapi yang ini misal for nanti for lagi atau kalau nanti for lagi nah gitu ya ini tiga buah loop bersarang nested misal perkalian matrix kemudian terus dua pangkat n ini yang termasuk kejam bisa nanti banyak banyak algoritma ini banyakkan disini adalah algoritma dalam exotif search nanti anda akan kenal exotif search itu pada saat strategi algoritma nanti ya kodak strategi algoritma atau sering disebut brute force tapi brute force khusus untuk masalah kombinatorial masalah kombinatorial ini biasanya kaki terancam untuk dua pangkat N ini lambat sekali algoritma dua pangkat N anda tahu kemarin nyebek kertas anda bisa sampai bulan hanya nyebek kertas lima puluh kali apalagi infaktorial waduh contoh permasalahan adalah traveling salesman problem anda sudah kenal di matematika diskretin traveling salesman problem ini kalau anda selesaikan itu pico n faktorial ini sangat lambat sekali sangat sangat lambat lambat sekali 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 gitu ya material kalau anda buka yang punya saya pikniklah.com kemarin saya sudah contohkan ya lado kom itu adalah dia berawal dari sebuah hotel dia kembali lagi ke hotel itu kan masalah traveling salesman dia adalah traveling salesman problem kalau selesaikan dengan eksotif itu kompleksitas waktunya ini anda untuk running untuk mencari rute bisa nunggu seharian ini ya lain yang itu running itu nah saya kan cepat cuma berapa detik ya karena saya pakai algoritma approximation bukan algoritma yang ini mencari solusi exact approximation